Kalau di Youtube tuh kan banyak ya sumber penghasilannya, orang taunya cuma dari AdSense aja, tapi sebenernya banyak penghasilan dari Youtube itu gitu. Nah kalau ditanya penghasilannya lebih gede mana, kalau dilihat dari Google AdSense-nya aja, ya jelas gede yang lain-lainnya. Karena Google AdSense di Indonesia tuh, eh chill, apalagi? Hai Hoster People, selamat datang di Inspiratif Corner by Niaga Hoster bersama saya Awanda Mutia. Nah kalau udah denger Inspiratif Corner pasti udah tau ya kita bakalan mendasangkan satu sosok yang emang inspiratif kayak gitu ya baik di bidang bisnis, KOL, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi kayak gitu ya di episode kali ini, kita juga bakalan mendatangkan satu sosok yang namanya sebenernya udah gak asing kayak gitu ya. Apalagi teman-teman yang mungkin ada passion di bidang desain, kemudian juga freelance kayak gitu dan sering explore di Youtube, di social media kayak gitu. Pasti nama ini udah gak asing karena dari subscribernya aja sebenernya udah banyak banget sampai ratusan ribu kayak gitu. Nah langsung aja kita kenalin, halo selamat datang Mas Yoko di Inspiratif Corner ya. Halo teman-teman, ya terima kasih udah diundang di sini. Oke sama-sama Mas pokoknya terima kasih banyak sebelumnya sudah mendatangkan, apa namanya sudah menyempatkan kayak gitu ya waktunya di hari ini kayak gitu. Kayaknya biasanya lagi sibuk gak sih Mas kalau jam-jam segini? Iya kalau weekday segini biasanya kerja biasa. Oke. Aku kan punya studio desain sendiri sama ngonten biasanya. Nah biasa kalau weekday segini aku pakai buat kerja biasa. Oke berarti apa namanya kerja dari rumah atau gimana nih sekarang? Iya udah kerja dari rumah dari 2016. Oke. Aku udah hampir berapa tahun nih? 6 tahun ya? 6 tahun ya? Ya 6 tahunan udah WFH. Oke berarti sebelum ada pandemi udah WFH duluan ya? Iya bener. Jadi larang baru pandemi baru WFH ini aku udah sekitar 6 tahunannya lalu mulai WFH dari rumah. Oke oke oke. Nah kalau denger kata Yoko Bom kayak gitu ya mungkin untuk teman-teman juga dari Hoster People pasti udah gak asing lagi kayak gitu. Tadi udah aku sebutin juga gitu kan. Seperti yang udah kita tahu nih Mas Yoko kan punya akun Youtube yang udah gede ya. Aku lihat sih udah sekitar terakhir 200 ribuan ya? Iya. Kalau gak salah ya? Per tanggal ini 200 ribuan. 206 ribuan. Wow 206 ribu di yang banyak ngebahas soal freelance sama desain gitu ya? Iya awalnya dulu lebih ke desain, freelance terus berkembang ke website, ke bisnis gitu. Jadi sebenernya intinya lebih ke digital kreatif gitu lah. Oke kayak gitu. Nah kalau aku lihat juga kan aku sebenernya udah kayak scrolling-scrolling kayak gitu kan sampai yang pertama mungkin sekitar 3 tahun yang lalu ya kalau gak salah ya. Nah ada salah satu judul nih yang aku tertarik banget ini judulnya itu adalah seribu dolar per bulan dari Fiverr kerja koloran gaji dolaran. Iya iya iya. Itu kok bisa kok maksudnya? Maksudnya kayak dulu awalnya gimana sih kok bisa ke Fiverr terus kemudian apa sebenernya yang dilakukan di Fiverr itu sampai kalau disini tulisannya seribu dolar per bulan jangan-jangan malah lebih kayak gitu. Nah apa sih Mas yang dilakuin disitu? Jadi dulu kan pertama kali itu aku ini flashback dari awal dulu ya jadi pertama kali kenal Fiverr itu waktu di kuliahan jadi di kuliah itu ada tugas e-commerce tugasnya itu menghasilkan dolar dari internet. Oke. Nah dosennya. Tahun berapa tuh Mas? Sorry. Kalau gak salah 2012-13 aku lupa. Ah si, udah lama juga ya. Nah ya itu dosennya waktu itu nyebutin beberapa situs untuk menghasilkan dolar dari internet nah itu salah satunya Fiverr. Oke. Nah waktu itu aku coba main di Fiverr karena aku hobinya desain nah akhirnya aku jualan jasa desain di Fiverr. Ya kan waktu itu belum banyak yang main Fiverr dan itu Fiverr baru-baru awal juga terbentuk website Fiverr. Nah kalau gak salah Fiverr itu 2010 atau 2011 gitu jadi 2012 itu masih awal-awal orang main Fiverr atau kenal Fiverr aku udah main duluan. Nah sampai akhirnya lanjut beberapa tahun di Fiverr akhirnya kan karena aku generasi awal mungkin ya jadi udah banyak yang order duluan. Nah terus akhirnya di tahun 2018 kalau gak salah ya itu aku memutuskan untuk bikin konten sharing tentang Fiverr di YouTube. Karena waktu itu belum banyak yang tahu tentang Fiverr ya jadi situs freelance itu waktu itu masih belum banyak yang tahu. Nah akhirnya aku bikin konten tentang Fiverr itu. Nah judulnya yaitu tadi itu sebenarnya judul-judul kayak ngaco aja gitu lah jadi kayak sebenarnya apa ya lebih-lebih nunjukin kalau kita bisa loh ngasilin dolar dengan hanya kerja koloran aja dari rumah aja sebenarnya poinnya ada di situ. Nah terus akhirnya lanjut dari konten itu ternyata banyak yang suka. Waktu itu belum banyak yang tahu tentang Fiverr akhirnya banyak yang belajar dari konten itu kan konten Fiverr yang aku buat itu. Akhirnya lanjut sampai sekarang bikin video YouTube-nya itu. Jadi awalnya kayak gitu. Oke 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 jadi menarik banget ya anak. Sebenarnya kan kalau Fiverr itu kan berarti udah dari awal banget kayak gitu ya dan udah jadi salah satu situs freelance yang emang udah di awal dirintis kayak gitu ya sama Mas Yoko untuk awal karir. Iya bener. Cuman kalau ngomongin soal karir itu kan sebenarnya banyak banget pilihan yang bisa kita pilih kayak gitu ya. Dan kalau orang dulu sih lebih milih kayak oke aku kerja kantoran kayak gitu yang bakalan lebih mungkin bisa dibilang masa depannya ini banget lah ketauan lah oke kayak gitu ya pasti. Lebih aman. Lebih aman lah kayak gitu. Sedangkan kalau freelance tuh mungkin kalau orang tuh kayak mikirnya waduh ini pasti nggak sih kayak gitu. Nah apa nih yang bikin Mas Yoko jadi kayak bilang oh oke aku freelance aja deh kayak gitu. Awalnya kenapa sih kok kayak gitu gitu. Jadi dulu sebenarnya aku sempat kerja kantoran juga. Oke. Selama hampir kurang lebih dua tahunan itu aku kerja kantoran. Itu setelah kuliah berarti? Jadi sebelum lulus kuliah aku terima kerja waktu itu masih semester tujuh kalau nggak salah tinggal skripsi aja. Jadi aku dapat tawaran kerja di sebuah game developer gitu. Nah aku kerja disitu sebagai 2D artist. Jadi kerjaan itu bikin background untuk game. Game mobile game waktu itu game Android gitu. Seru dong berarti? Keliatannya seru. Oke. Tapi sebenernya bikin game itu membosankan sekali. Oh ya. Untuk aku ya buat temen-temen lainnya mungkin seru ya. Untuk aku membosankan. Kenapa? Karena itu bikin game 3 bulan. Ngerjain project itu-itu aja gitu. Nah buat aku yang orang yang bosenan itu ya menantang sih. Menurutku menentang banget. Nah waktu itu akan aku lulus kuliah akhirnya lanjut disitu sambil tetap nge-freelance. Sambil freelance tuh jadi part-time nya gitu lah. Jadi aku sebenernya nge-freelance udah semenjak kuliah. Semenjak kuliah cuman buat nambah uang-uang jajan aja. Ya kan? Karena aku hobinya didesain ya aku terjadi desain. Nah terus lulus kuliah kerja kantoran tetap sambil nge-freelance. Nah jadi terus lama-lama ternyata project dari freelance itu lebih banyak. Jadi kewalahan ceritanya. Nah terus disamping itu juga aku mulai bosen kerja kantoran. Terus juga aku tuh sebenernya hobinya jalan-jalan juga ya sama kayak. Mungkin awannya juga sama hobinya jalan-jalan gitu ya. Nah aku pengen bisa tetap kerja sambil jalan-jalan. Nah akhirnya waktu itu sempat galuh tuh. Resign gak ya? Resign gak ya? gitu kan. Nah terus akhirnya udah aku buatin tiket buat resign. Terus akhirnya aku seriusin di freelance. Nah gitu. Nah awalnya emang awal nge-freelance itu pasti yang paling susah ya. Karena kan itu tadi kita gak punya penghasilan tetap. Nah kalau misalkan di kantoran itu kan pasti udah kelihatan ya setiap bulan kita kegajiban berapa gitu. Emang di freelance itu paling berat waktu mulainya. Tapi kalau udah mulai udah jalan itu lebih enak lah. Walaupun gak stabil ya. Kadang tinggi, kadang tinggi banget. Kadang turun gitu. Kalau maksudnya kayaknya tinggi, tinggi banget malah ya. Pengennya sih gitu. Gak mungkin bawa-bawa kayaknya. Ada iturnya gitu lah. Oke. Nah terus akhirnya dari nge-freelance. Udah nge-freelance kan semakin bebas ya. Maksudnya waktunya semakin aku bisa handle semuanya sendiri. Gak harus terikat jam kantor gitu kan. Ya akhirnya aku mulai nyoba-nyoba kayak konten kayak gitu gitu. Oke untuk memberanikan diri untuk bisa memilih tidak di kantor gitu ya. Ya itu sempet galau itu waktu itu. Sempet galau juga. Maksudnya kan udah 2 tahunnya ada kerja gitu kan. Jadi kayak udah terbiasa dapet gaji bulanan gitu kan. Kayak nanti gimana ya kalau misalkan aku gak dapet penghasilan gitu kan. Terus aku waktu itu kan belajar-belajar kan. Terus akhirnya nemu tips tuh. Katanya kamu harus punya tabungan minimal 6 bulan dulu. Dana darurat gitu ya. 6 bulan sampai 1 tahun. Waktu itu aku kumpulin 1 tahun. Oke 1 tahun. Ya udah lah. Anggaplah misalkan aku 1 tahun gak punya project. Aku bisa makan dari itu kan. Akhirnya Alhamdulillah lancar lah sampai sekarang. Oke jadi keputusan untuk memilih freelance itu tuh masih tetap ada pertimbangannya terlebih dahulu ya. Sebelum memilih kayak gitu ya. Bener. Dan menurutku kerja freelance atau kerja kantoran itu gak ada yang. Maksudnya gak ada kerja freelance lebih baik atau kerja kantoran lebih baik itu gak sih. Itu lebih kepilihan aja. Jadi kan kadang ada orang yang nyamannya emang kayak aku gini. Gak nentu gini. Lebih enak kayak gitu. Ada orang yang nyamannya apa ya yang aman-aman aja. Nah itu memang cocoknya kerja kantoran aja gitu. Jadi duanya sama-sama bagus kok gitu. Tinggal pilihan masing-masing orang aja ya. Iya dan passion orang ya mungkin beda-beda kayak gitu ya. Bener passionnya. Ada yang orang harus dibawahnya apa namanya. Misalnya ada pimpinan dulu baru kita bisa jalan kayak gitu ya. Ada kayak gitu juga. Soalnya ada temanku temen deket itu juga. Dia emang orangnya gitu. Jadi harus ada orang yang nyuruh baru dia bisa jalan. Nah emang dia tipenya gitu ya gak masalah kerja kantoran gitu. Kalau misalkan tipenya mungkin kayak aku gini. Ya mungkin lebih cocok ke kerja freelance. Karena kan gak suka diatur ya. Dulu kuliah di apa? Di IT aku kuliahnya. Cuman hobiku gambar dulu. Jadi aku seneng gambar. Waktu dari kecil seneng gambar. Terus akhirnya belajar desain. Kenal Photoshop. Kenal software-software desain lainnya. Ya akhirnya tadinya ke desain banget. Agak ini ya melenceng ya dari juru saya. Melenceng. Jadi temen-temen dulu waktu kuliah. Wah salah nih harusnya masuknya ke DKV gitu. I see oke oke. Nah tadi kan ada Fiverr kayak gitu ya. Sampai sekarang masih Fiverr juga? Atau beralih di bidang lain atau gimana? Fiverr masih jalan. Cuman sedikit aku agak kurangin porsinya. Jadi dulu kan waktu mulai karir. Itu kan aku ibaratnya Fiverr itu kan jasa ya. Jualan jasa. Kalau jasa itu kelebihannya adalah cash money lebih cepat. Jadi ketika ngerjain desain atau ngerjain kerjaan itu langsung dapat uang. Nah tapi setelah itu ya udah selesai. Nah jadi kayak cuman di jasa itu cash money lebih cepat. Cuman abis itu ya kita harus nyari lagi. Nah gitu kan. Nah setelah semakin berjalan gitu kan aku udah ibaratnya punya modal atau punya dana operasional. Nah aku geser tuh ke produksi produk sendiri. Nah jadi produk itu lebih ke template-template desain, template video kayak gitu. Nah untuk di produk itu kan pas kita bikin itu gak langsung menghasilkan. Beda sama kayak jasa. Kalau jasa kita bikin desain ya langsung dibayar sama klien. Sedangkan kalau kita bikin produk itu gak langsung laku dan belum tentu laku gitu loh. Nah tapi itu lebih jangka menikmatinya lah. Itu lebih lama. Karena kalau di produk kita bikin sekali. Apalagi produk digital ya bisa dijual beberapa kali. Karena kan sistemnya download ya. Jadi ketika ada yang download ya terus-terusan dapat penghasilan. Cuman itu tadi lebih lama temen-temen. Lebih lama untuk menghasilkannya. Dan kita belum tahu apakah itu produknya laku apa enggak. Oke jadi bikin-bikin dulu ya. Baru nanti dijual kayak gitu ya. Itu dilakuin sendiri atau sekarang udah punya tim atau gimana? Sekarang aku udah punya tim. Ya udah punya tim sendiri untuk nge-handle itu. Jadi kerjaan-kerjaan jasa, kerjaan produk ya itu udah ada tim sendiri. Oke jadi tadi ada Fiverr masih jalan tapi udah gak terlalu. Porsinya aku kecilin. Yang jasa sekarang aku udah punya kekuatan untuk memilih lah ibaratnya. Kalau dulu ya sikat-sikat aja. Sikat-sikat aja gitu kan. Kalau sekarang karena udah punya ibaratnya punya simpanan dana operasional. Ya jadi sekarang punya pilihan untuk memilih lah jasa mana yang mau diambil kayak gitu. Kalau yang tim yang template tadi udah ada berapa orang nih Mas? Belum banyak baru tiga empaten. Biasanya kalau tim itu kan aku bagi-bagi tuh. Kalau yang template yang kita nyebutnya produksi-produksi sendiri. Itu biasanya aku hire-nya yang bulanan kayak tim bulanan gitu. Nah tapi kalau kurang-orang biasanya aku nambah freelance gitu. Oh I see. Oke jadi tergantung nanti kebutuhannya seperti apa? Nah tergantung kebutuhannya seperti apa. Jadi udah ada Fiverr, udah ada template. Terus masih ada side hustle lain gak sih Mas yang jadi... Jangan-jangan masih ada nih sumber pendapatan lain dari Mas Yuki yang belum kita ketahui kayak gitu. Ya kalau itu ada sih YouTube salah satunya bikin konten. Ya itu bikin konten. Aku menikmati banget sih bikin konten itu. Karena kan sebenernya aku bosen banget di belakang monitor. Jadi kan aku freelance ibaratnya udah tahun 2011 sampai 2021. Itu aku ngerjain sendiri. Maksudnya di belakang monitor gitu kan. Nah aku pengen kayak apa ya pengen nyoba sesuatu yang baru. Nah akhirnya aku nyobain YouTube itu. Itu gara-gara temanku juga main ke rumahku ngobrol-ngobrol. Dia udah bikin YouTube sendiri. Terus akhirnya udah diajarin. Maksudnya dikompor-komporin lah bikin YouTube lah gitu kan. Nah akhirnya aku bikin. Nah ternyata disitu aku jadi kayak lebih semangat lagi aja. Maksudnya itu kan sesuatu yang baru ya. Dan dulu aku orang introvert banget. Jadi kayak ngobrol sama orang itu kayak kikuk gitu loh. Oh iya. Karena ada kalangan di depan monitor gitu kan mungkin ya. Nah dengan aku bikin YouTube ini aku jadi kayak belajar lagi untuk berbicara. Terus aku. Aku sendiri orangnya seneng ngajar. Jadi dulu cita-cita aku ya waktu dulu. Dosen jangan-jangan. Iya jadi guru atau dosen gitu lah. Nah cuman balik lagi kalau jadi guru atau dosen kan harus ngantar lagi. Jadi aku kurang-kurang suka kan. Dan akhirnya ya udah lah kalau YouTube kan lebih bebas ya. Dan itu bisa menyeluruhkan hobiku untuk ngajar. Terus juga aku enjoy juga. Terus aku banyak belajar juga ya. Banyak belajar skill baru untuk ngobrol di depan kamera kayak gini. Ketemu orang kayak gini itu jadi nambah skill sih. Oke. Nah untuk pemilihan kontennya sendiri nih. Kan kalau aku lihat sebenarnya udah ada kayak freelance kemudian desain kayak gitu ya. Nah kenapa sih kok memilih konten-konten itu kayak gitu. Ada nggak sih kayak dulu kepikiran oh aku pengen bikin soal ini deh kayak gitu atau apa kayak gitu. Awalnya gimana tuh dulu? Oke awalnya dari idenya tuh berawal dari kepikiran aja pengen bikin apa gitu kan. Terus lama-lama ngalir dari bisa jadi dari request audience. Request penonton gitu. Misalkan mas bahas yang ini dong gitu kan. Nah kalau pembahasannya masih selaras. Selaras apa bahasanya? Ambil sama lah ya. Ambil sama ya. Ambil sama dengan pembahasanku. Aku masih bahas. Jadi lama-lama berkembang. Jadi awalnya yang dulu ngebahas tentang freelance. Freelance lebih ke desain ya. Freelance desain terus lama-lama berkembang jadi kayak website. Terus bisnis-bisnis online gitu kan. Jadi sebenarnya masih saling berkaitan gitu. Jadi kalau untuk ide tuh lebih kayak gitu sih. Sekarang lebih ngalir penonton pengen request apa. Kadang ya kalau misalkan pas topiknya aku banget nih. Aku bawain. Tapi kalau misalkan aku pas ada ide apa nih. Ya aku bawain gitu. Jadi lebih ngalir aja sih. Berarti nggak kayak ngelakuin research tertentu. Atau apa ya namanya ya reset kayak gitu. Kalau reset tentu ada. Kalau misalkan aku memutuskan pengen bahas tentang website misalkan. Ya aku harus reset dulu tentang website apa gitu kan. Tapi kalau misalkan reset mendalam. Kayaknya konten ini yang rame deh. Itu nggak pernah. Sebenarnya kalau bikin kayak gitu lebih rame lagi. Soalnya aku pernah banget. Pernah tuh numpang pas NFT lagi rame. Jadi aku bikin topik pembahasan tentang NFT gitu. Jadi itu bisa langsung rame gitu. Cuman aku bukan tipe yang kayak gitu. Tau kan juga kontenku itu kan konten edukasi ya. Jadi gimana ya. Viewnya tuh kalau edukasi itu lebih dikit sih. Daripada konten entertain gitu. Jadi penontonnya. Orang nonton Youtube itu kan biasanya untuk entertain aja ya. Nyari kesenangan, nyari hiburan gitu. Sedikit banget yang nyari edukasi gitu. Jadi memang penonton itu dikit-dikit sih. Tapi justru kalau edukasi itu malah bisa jadiin konten investment gitu nggak sih mas? Maksudnya investment gimana sih? Jadi kayak misalnya nanti ini orang-orang butuh nih soal edukasi. Misalnya sekarang kan ada freelance kayak gitu. Law design kayak gitu. Justru malah bisa jadi konten investment di channelnya mas Yoko nggak sih malahan? Iya lebih investment. Maksudnya kalau aku lihat ya. Kalau misalkan konten edukasi itu. Mungkin durasinya lebih panjang apa ya. Evergreen ya. Lebih evergreen gitu. Maksudnya kalau misalkan konten yang ngetrend. Itu kan pas waktu itu aja. Iya. Kalau konten edukasi kan selama ilmunya masih kepake. Orang bakal nyari sih kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu. Oke oke. Mungkin jadi apa namanya ya. Kelebihan juga ya kalau misalnya kita ada di konten edukasi itu ya. Iya kelebihan dan kekurangan lah. Iya sih. Kelebihannya itu tadi. Kekurangannya orang nonton YouTube kan sekarang buat entertain. Buat seneng-seneng aja. Jadi sedikit yang masih main ke YouTube untuk nyari edukasi itu masih sedikit. Oke oke oke. Kemudian nih itu kan dari tahun berapa nih mas? Berarti 2000? Mulai aktif ke YouTube-nya mungkin 2018. Oke. 18 sampai sekarang. Itu masih sendiri ya kalau itu ya? Iya. Cuma paling nambah editor aja sih. Oke. Kalau sekarang nih udah ada berapa ini mas. Mas udah ada berapa tim untuk yang YouTube-nya sendiri? YouTube masih sama sendirian. Oh iya. Masih sama sendirian. Cuma nambah editor aja itu. Karena kan aku nge YouTube juga gak setiap hari ya. Jadi pas pengen bikin konten aja atau mungkin ada ide gitu. Aku baru bikin kayak gitu sih. Oke. Jadi gak di target setiap bulan harus bikin berapa gitu. Oh berarti gak ada kayak. Kan kalau orang itu kadang ada misalnya seminggu sekali nih kita bikin secara apa namanya. Istilahnya terjadwal kayak gitu. Itu belum ada ya sekarang ya? Iya. Harusnya. Katanya sih bagusnya kayak gitu. Cuma aku terapin ke diri aku ternyata gak cocok. Jadi pas bikin kayak gitu ternyata malah kayak terbebani gitu loh. Jadi akhirnya ya udah lah ngalir aja lah gitu. Kalau ngelihat perkembangan dari YouTube-nya sendiri nih menurut Mas Yoko kayak gitu. Itu udah sekarang saat ini tuh peluangnya masih besar gak sih kalau temen-temen mau mulai kayak gitu-gitu? Di YouTube. Masih sih. Karena banyak yang bilang algoritmnya berubah sekarang ya. Tapi itu malah menguntungkan channel baru sih. Karena dulu tahun 2014-an mungkin ya ke belakang itu kan kalau kita bikin channel YouTube harus ada circle-nya mereka-mereka nih yang gede-gede nih. Baru kita videonya bisa keangkat kan. Kalau sekarang kan algoritmnya beda ya. Misalkan orang nonton video apa gitu nanti yang berkaitan ditampilin. Jadi gak peduli berapa subscribernya itu gak ngaruh sekarang. Ya karena YouTube algoritmnya kan beda itu tadi. Jadi menurutku ya masih oke-oke aja sih kalau mulai dari sekarang ini. Oke jadi masih ada peluang ya untuk masuk ke situ ya. Oke oke. Ada gak strategi kayak kita gimana sih caranya untuk mengenalkan konten atau misalnya channel-nya kita kalau misalnya baru mulai gitu? Ada cara tertentu gak atau tips gitu dari Mas Yoko? Tips? Tips sih mungkin ada ya. Cuman aku gak tau apakah tips ini work ya. Maksudnya dalam artian aku ngasih tips kayak gini. Nanti kalau pas aku bikin channel baru betul-betul tipsku ini work gitu. Nah kalau dari aku sih mungkin channelnya itu lebih bagus satu list ya. Jadi satu bidang tertentu gitu. Nah terus dikembangin aja. Jadi jangan palu gada gitu loh. Jadi jangan campur-campur gitu loh. Karena kan orang kalau kita sendiri deh misalkan Wanda nonton YouTube-nya siapa gitu. Kalau channelnya pas videonya bagus terus pas liat channelnya lo kok isinya banyak banget beda-beda gitu. Itu kan jadi kayak ragu buat subscribe kan. Kalau misalkan channelnya sama misalkan sukanya make up misalkan. Nah konten kreatornya tuh bahas make up terus. Jadi kita kan seneng tuh ngikutin mereka. Jadi lebih fokus gitu ya maksudnya ya. Lebih fokus ke niche tertentu kayak gitu aja sih. Oke. Kalau dilihat ya channel-channelnya artis-artis yang main di YouTube itu kan dia lebih spesifik ke niche apa gitu kan. Misalkan kayak si istriku abis nonton Irvan Hakim. Oke. Hewan-hewan gitu. Nah dia fokus ke hewan-hewan. Terus siapa lagi ya. Si Daniel Mananta dia punya program apa gitu kan. Podcast gitu-gitu ya. Jadi lebih spesifik ke kayak gitu lah fokus tertentu apa bidang tertentu gitu. Jadi kayak pembawaan orang ketika melihat juga bisa lebih percaya kayak gitu. Iya itu salah satunya. Terus mungkin ya faktor lainnya kayak thumbnail, judul. Terus abis itu isi kontennya yang jelas sih. Karena orang bisa nonton, bisa ngeklik dari thumbnail kita. Tapi orang ngikutin itu dari isi konten kita. Kalau orang nonton abis itu kontennya kurang bagus ya nggak bakal dilanjutin. Tapi kalau misalkan kontennya bagus pasti diikutin sih. Oke oke oke. Nah kalau ngelihat perkembangan dari YouTube-nya Mas Yoko ini kan udah gede banget kayak gitu ya. Dari tahun 2018 sampai sekarang udah 200 ribuan subscriber kayak gitu ya. Pertanyaan sebenarnya ini agak insensitif sih kayak gitu. Kan tadi ada freelance kemudian ada YouTube juga kayak gitu. Yang mungkin kalau sekarang YouTube nih apa namanya lebih ke side hustle atau jangan-jangan juga utama juga nih. Kalau untuk Mas Yoko nih kalau boleh tahu. Iya jadi sebenarnya aku bagi pemasukan itu jadi dua. Pemasukan pribadi sama pemasukan usaha. Oke. Nah YouTube ini masuk ke pemasukan pribadi. Nah yang usaha ya aku punya usaha di bidang design, di bidang website gitu. Itu masuk ke usaha. Nah kalau YouTube ini dimasuknya ke bidang pemasukan pribadi. Jadi ya sekarang kalau dulu YouTube emang side hustle lah ibaratnya. Sekarang porsinya mungkin lebih naik lah daripada side hustle. Ya wow. Tingkatnya lah misalkan mungkin ya. Gimana ya kalau YouTube sekarang prioritasku ada juga buat YouTube. Jadi aku prioritaskan juga gitu. Usaha juga sama. Jadi jalan sih dua-duanya itu YouTube sama usaha itu. Berarti presentasenya masih lebih gedean dari yang freelance gitu ya. Apanya nih? Penghasilannya siapa nih? Penghasilannya kali ya. Agak sensitif nih kayaknya. Kalau penghasilan sebenarnya gini. Kalau di YouTube itu kan banyak ya sumber penghasilannya. Orang taunya cuma dari adsense aja. Tapi sebenarnya banyak penghasilan dari YouTube itu gitu. Nah kalau ditanya penghasilannya lebih gede mana. Kalau dilihat dari Google adsense-nya aja. Ya jelas gede yang lain-lainnya. Karena Google adsense di Indonesia tuh kecil. Oh iya? Apalagi channel edukasi kayak aku gini kan view-nya dikit-dikit. Ya itu pasti kalau Google adsense tuh kecil banget sih. Paling kan cuma buat bayar gaji editor aja lah. Range-nya berapa nih Mas? Kira-kira nih? Jangan kan editornya ada banyak. Ya mungkin range-nya aku kasih range dari pemasukan totalnya aja ya. Dari Google adsense-nya aja itu nggak sampai menyumbang 20%. Mungkin 10-20% dari total penghasilan aja. Oke oke oke. Kayak gitu. Jadi saking kecilnya itu lah. Tapi lumayan lah ya. Lumayan bisa buat hire editor. Buat bayar gaji editor. Ada kayak aset-aset lain nggak sih Mas? Maksudnya kayak mungkin adsense gitu. Terus mungkin dari YouTube-nya sendiri kayak gitu ada. Mungkin lebih tepatnya monetize-nya kali ya. Monetize kalau di YouTube tuh kan ada banyak ya. Salah satunya itu tadi Google adsense. Kedua dari affiliate. Nah ini aku paling seneng banget dong monetize dari affiliate. Terus ada jualan produk sendiri sama brand deal. Nah brand deal tuh kayak kerja sama sponsorship gitu lah. Nah ada beberapa pilihan itu untuk monetize YouTube-nya. Nah jadi yang paling gede sebenernya kalau sekarang dari brand deal sama affiliate sih. Malahan. Oke oke oke. Jadi aku join di program afiliasi. Salah satunya di Niagoster. Itu afiliasi di situ aku join. Terus beberapa afiliasi juga aku join. Nah terus aku promoin di YouTube gitu kan. Nah nanti kalau ada yang beli. Atau ada action dari link afiliasi aku aku dapat komisi. Kayak gitu. Oke oke. Kalau presentasenya antara adsense sama afiliasi ini lebih menguntungkan mana sih? Kalau dari segi Mas Yoko sendiri kayak gitu. Kalau dari aku, afiliasi. Lebih gede daripada adsense. Bisa berapa kali lipatnya ya? Mungkin 5 kali lipatnya. Mungkin kadang lebih tinggi lagi kalau ada pas rilis produk-produk tertentu. Itu afiliasi lebih gede lagi. Oke oke. Wah lumayan banget sih. Karena afiliasi ini aku seneng banget sih afiliasi. Karena apa ya? Karena kan di afiliasi kita nggak bikin produknya. Produknya udah dibikin. Kita nggak perlu handle customer supportnya. Nggak perlu delivery produknya. Jadi tugasku ya cuma review aja. Ngasih tau produk-produk yang aku pakai mungkin. Atau produk-produk yang rekomendasi untuk dipakai oleh teman-teman subscriber itu. Kalau misalkan produknya bagus mereka pasti pakai juga. Gitu. Nah jadi afiliasi ini paling enak banget sih. I see. Oke. Ada tips tertentu nggak sih Mas? Kalau misalnya kita pengen mulai afiliasi juga. Misalnya kayak gimana caranya kita mempromosikan. Kayak gitu-gitu. Supaya bisa memaksimalkan apa yang kita dapetin kayak gitu. Dari Mas Cokot sendiri ada tips nggak? Pertama cari produknya. Tentunya yang bagus dulu. Produknya harus yang bagus. Yang orang bisa pakai. Terus promosikan produk yang sesuai nis kalian ya. Misalkan nis kalian di bidang website ya. Harusnya produknya yang sesuai juga ya. Jangan melenceng kayak mungkin produk lain itu kan beda. Terus sama kalau di afiliasi itu kalau bisa jujur aja sih. Jadi misalkan produknya yang bagus. Ngomongin aja bagus. Kekurangannya apa gitu. Karena kan kalau kita rekomendasiin produknya mungkin kurang bagus ya. Terus kita bilang bagus. Nanti ada yang beli itu kan orang kecewa. Nah nanti nggak mau beli lagi dari afiliasi kita gitu. Jadi ya lebih ke apa ya. Aku kalau bilang jujur aja sih sama produk yang kita review. Jadi kayak membangun kepercayaan kali ya. Kalau bisa aku simpulin ya. Bener. Itu yang paling penting sih. Kalau kita dipercaya orang juga pasti otomatis. Apa ya. Money will follow you lah. Ya gitu. Kalau Mas Yoko sendiri kayak. Berarti tiap video itu tuh. Apa namanya. Refer ke afiliasi juga. Atau nanti tergantung lagi nih sama kontennya. Sebenarnya tergantung kontennya. Cuman di beberapa deskripsi. Bukan di beberapa sih. Semua sekarang. Itu aku kasih link afiliasi. Oke oke. Yang sesuai ya. Yang sesuai dengan konten yang aku bahas gitu kan. Misalkan aku lagi bahas tentang website. Aku kasih afiliasi hosting. Terus mungkin aku lagi bahas tentang pen tablet buat gambar gitu. Aku kasih afiliasi produknya kayak gitu sih. Oke. Nah sekarang kan sebenarnya kayak program afiliasi itu udah banyak banget kayak gitu ya. Dan apa namanya. Semua orang bahkan bisa ngikutin lah program afiliasi itu sendiri kayak gitu. Ada gak tips dari Mas Yoko mungkin kayak. Untuk memilih program afiliasi sendiri itu tuh yang seperti apa yang bisa kita ikutin kayak gitu. Karena kan. Apa namanya. Takutnya. Itu kan. Kalau misalnya kita ikutin program afiliasi yang gak benar juga kayak gitu ya. Nah untuk memilih tipsnya nih kayak gimana nih Mas. Untuk memilih program afiliasi yang benar. Pertama jelas produknya dulu dilihat ya. Produknya apakah ini beneran bagus. Atau terus berkah gak. Atau jangan-jangan yang produk bodong yang lagi rame nih kan. Itu kan afiliasi juga sebenarnya. Tapi kan produknya ya dalam tanda kutip kurang bener ya. Pertama dilihat dulu produknya legalnya gitu kan. Nah terus abis itu dilihat dulu bagus gak nih produknya. Abis itu yang paling penting yang kedua adalah sistem afiliasinya. Atau si penyelenggara mungkin apa ya. Perusahaan mungkin ya. Perusahaannya ya. Perusahaannya itu. Kalau di produk fisik mungkin ada namanya sebutannya affiliate platform. Ya itu cari yang benar-benar komiten. Karena kan itu nanti berkaitan dengan pencairan komisi juga. Jadi harus cari yang benar-benar komiten. Mereka benar-benar komit untuk mencari dana afiliasinya itu. Sama ya itu tadi sebenarnya lebih balik lagi ke produknya itu lagi. Produknya harus yang itu tadi bagus. Terus ya harus berkah lah. Kalau aku sekarang lebih ngejar berkahnya lah. Bikit gak apa-apa yang penting berkah. Oke tadi kan udah banyak nih apa namanya ada beberapa program afiliasi gitu ya. Yang diikutin sama Mas Yoko kayak gitu. Nah ada gak sih Mas kayak satu program afiliasi yang emang Mas Yoko suka kira-kira yang seperti apa? Kayak gitu apa nih kira-kira. Aku lebih suka afiliasi produk digital. Karena komisinya lebih gede. Produk digital itu biasanya rata-rata 30 sampai 70 persen. Bahkan kalau di Agustin kalau salah 70 persen ya. 75 ya. 70 persen. 70 persen ya. Itu kan gede banget ya. Sedangkan kalau produk fisik itu cuman berat ya. 1,5 atau sampai 2 persen aja itu. Jadi aku lebih seneng produk digital. Di samping itu karena list aku juga rata-rata ngebahas produk digital. Jadi ya sesuai aja dengan list aku gitu. Jadi aku lebih seneng produk digital sih kalau afiliasi. Nah Mas Yoko kan udah berkecimpung di bidang digital kayak gitu udah lama kayak gitu ya. Dan udah banyak kayak misalnya tadi ada freelancer. Kemudian juga ada desain, ada afiliasi, ada AdSense kayak gitu. Nah dari semua itu yang paling jadi apa ya paling disuka deh Mas Yoko. Menurut Mas Yoko yang mana nih kita boleh tahu dari apa namanya ya dari Mas Yoko deh. Kalau dari segi kemudahannya dalam bentuk monopestnya ya itu afiliasi ya aku paling suka. Karena itu tadi simple kita nggak butuh bikin produk dari awal. Produk udah disediakan orang, sistemnya udah disediain juga. Jadi aku lebih suka itu. Terus kalau untuk dari segi kepuasannya aku lebih puas untuk bikin produk sendiri ya. Jadi kayak bikin produk sendiri itu kan kayak kita punya ide terus kita develop dari awal. Terus ada orang yang pakai sampai orang yang pakai itu kepuasannya tuh tersendiri di situ. Kayak bikin karyanya beneran kerasa kayak gitu ya. Apalagi template itu atau produk itu bisa beneran membantu orang itu seneng banget sih itu. Oke Mas Yoko tadi kan udah nyebutin nih banyak banget kayak gitu ya. Kayak udah jadi freelancer, udah jadi youtuber dan sebagainya. Dan udah banyak yang dilakuin sih ya sebenernya. Nah kiranya nextnya apa lagi nih yang bakalan dibikin dari Mas Yoko? Atau mungkin kayak udah ada, apa ya namanya, spill-spill tertentu yang udah disiapin nih untuk nextnya. Udah ada atau belum Mas? Jadi kalo aku tuh mindsetnya gini, aku pernah belajar dikasih tau tentang metric Boston. Kalo temen-temen tau nanti cari aja metric Boston. Itu metric dari Boston Consultant Group gitu. Jadi disitu ada 4 kotak gitu ya, 4 persegi gitu dibagi 4 gitu. Yang pertama disini tuh ada kayak sapi perah ya. Terus disini ada bintang, namanya bisnis bintang. Disini ada tanda-tanya, disini ada pet. Pet itu yalan peliharaan. Nah yang aku lakuin tuh supaya terus berkembang ya. Jadi gini, jadi pas aku punya sapi perah. Ya sapi perah tuh misalkan dulu ya sapi perahku adalah kerja. Kerja kantoran ya kan. Nah itu adalah gajiku adalah sapi perahku. Nah pas aku punya sapi perah, aku harus punya bisnis bintang nih. Bisnis bintang ini adalah bisnis yang bisa menghidupiku nanti ketika sapi perah ini lama-lama susunya aku perah terus habis kan. Jadi dia hewan peliharaan. Nah kalau susunya udah diperah terus habis, dia akan jadi hewan peliharaan. Maksudnya hewan peliharaan tuh kalau kita punya pet gitu kan. Bukannya menghasilkan, tapi malah kita mengeluarkan uang. Nah selagi aku masih punya hewan sapi perah ini, aku harus bangun bisnis bintang gitu. Nah sekarang pas waktu dulu kan bisnis bintangku adalah freelance. Sekarang freelance tuh jadi sapi perahku. Turun ya bisnis bintangku adalah bikin produk. Nah sekarang turun lagi sapi perahku mungkin bikin produk gitu kan. Nah sekarang aku harus bangun bisnis bintang lagi. Mungkin sekarang lebih ke produknya dibanyakin lagi sih ya. Lebih ke riset-riset produknya apalagi nih. Kalau sekarang kan mungkin dibanyakan ke template desain sama template video. Mungkin aku next bikin template website atau apa gitu. Jadi aku masih terus explore terus gitu untuk mencari bisnis bintangku ini selanjutnya gitu. Itu bagus banget temen-temen nanti pelajarin aja. Atau googling aja namanya metrik BCG. Oke oke. Itu dari penciptanya tuh si Boston Consultant Group itu. Metrik BCG jangan lupa ya temen-temen. Nanti kita cari bareng-bareng biar bisa mencari insight baru kayak gitu ya. Bagus banget tuh soalnya nih. Itu sebenernya untuk perusahaan. Cuman bisa diterapkan untuk ke diri kita sendiri dan masing-masing individu gitu. Itu aku tau dari si Mas Jaya Setia Budi kalau tau. Nah itu dia ngajarin tentang metrik BCG gitu. Terus akhirnya masuk di aku dan alhamdulillah sampai sekarang aku terapin. Jadi aku masih bisa berkembang terus. Jadi temen aku yang dulu mungkin sama-sama main di freelance, di desain gitu ya. Mungkin dia ya emang bukan menyalahkan juga sih. Emang dia fokus disitu terus gitu kan. Nah kalau aku karena ada mindset kayak gitu. Jadi itu mungkin jadi sampai peraku. Terus aku harus bangun bisnis bintang. Jadi aku terus-terusan bertumbuh gitu lah. Oke oke. Wah nice. Pokoknya kita tungguin ya karya dari Mas Yoko selanjutnya kira-kira apa kayak gitu. Mungkin bakalan bikin template baru atau apa. Pokoknya kita bakalan tungguin banget nih Mas Yoko. Semoga juga bisa bermanfaat buat kita semuanya kayak gitu ya. Oke kayaknya udah mau selesai nih Mas Yoko gak kerasa kita ngobrol dari tadi gitu ya. Hoster people. Tapi mungkin sebelum closing ada sesuatu yang pengen disampaikan gitu gak sama Hoster people nih dari Mas Yoko kira-kira? Apa nih tips atau motivasi? Boleh motivasi nih kayaknya. Boleh motivasi boleh pokoknya kita tunggu. Tinggi banget motivasi ya. Jadi gini ada satu quote yang bener-bener aku inget banget. Jadi kayak anak muda itu di desain atau gagal. Jadi mumpung masih muda habiskan jatah gagalmu. Nah itu yang membekas banget ya aku sih. Sama ada satu lagi itu dari aku lupa siapa yang bilang gitu. Jadi besarnya penghasilan kamu itu akan selalu sebanding dengan besarnya kapasitas ilmu dan skill kamu gitu. Jadi untuk memperbesar pendapatan kamu ya perbesar dulu aja kapasitas skill dan ilmu kamu. Oke jadi dari sekarang kita harus memperbanyak skill dulu ya untuk bisa mengeksplor kayak gitu ya. Oke 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 thank you banget. Mas Yoko saya pribadi ngerasa banyak insight banget nih yang didapat dari Mas Yoko kayak gitu. Dari tadi kita ngobrol ya setengah jam lebih kayak gitu. Pokoknya semoga teman-teman Hoster people juga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita di siang hari ini kayak gitu ya. Ya semoga apa yang kita obrol disini bisa bermanfaatlah buat teman-teman semuanya. Oke thank you banget Mas Yoko semoga nanti kapan-kapan kita undang lagi gitu ya Mas Yoko ya. Oh iya boleh. Kita gangguin lagi apa namanya mungkin buat acara lain kayak gitu ya dan berbagi apa namanya insight baru nih buat teman-teman semuanya. Nanti ini gak usah ada program baru lagi. Boleh banget pokoknya pokoknya. Aku jadi host yang gantian ya kan. Waduh ganti hostnya. Oke thank you banget Mas Yoko sekali lagi dan thank you juga untuk Hoster people yang udah ngikutin Inspirative Corner di episode kali ini kayak gitu. Tapi jangan khawatir nanti Inspirative Corner bakalan balik lagi kayak gitu di episode selanjutnya. Pastinya dengan sosok-sosok yang baru kayak gitu ya. Nah kira-kira ada yang pengen didatengin gak nih? Boleh nih nanti langsung aja komen di bawah kayak gitu ya. Kira-kira siapa yang pengen kita datengin atau misalnya ada konten apa yang pengen kita bikinin buat Hoster people kayak gitu ya. Boleh langsung aja komen di video kita di kali ini kayak gitu. Oke buat Hoster people jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Niaga Hoster. Dan juga nyalakan notifikasinya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari kita. Cukup sekian dan terimakasih bye. Bye, thank you.